Intro Selama kita hidup di dunia, ujian dan musibah gak akan mungkin lepas dari kita. Jika satu ujian telah selesai, maka akan disusul dengan ujian-ujian setelahnya. Ujian ini pasti menimpa baik orang muslim ataupun orang kafir, baik laki-laki ataupun perempuan, baik tua ataupun muda. Ujian musibah pasti akan datang. Kalau orang kafir saja, mereka juga mendapatkan bagian dari Allah, mendapatkan musibah dari Allah, lebih-lebih lagi orang yang beriman. Sebagaimana nanti yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Angkabut ayat yang kedua. Yakni ahsiban nas, apakah manusia itu menyangka ayyud roku mereka itu ditinggalkan. Di saat mereka ayyakulu amanna, mereka telah mengatakan beriman kepada Allah. Lalu lah iftanu mereka gak diberikan ujian, gak bisa orang beriman ketika mengaku maka setelahnya adalah ujian. Kemudian juga di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat yang ke-155. Yang ini dengan jelas dan gamblang, Allah mengabarkan kepada seluruh manusia bahwa siapapun orangnya akan mendapatkan jata dan bagian ujian.